Hai ya Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gua April disini gua mau jelasin sama teman-teman semua yang satu profesi mungkin ya sama kita-kita programmer dan player keyboard disini gua mau jelasin nih gimana cara mengunci dengan drum kit di Yamaha ya kebetulan yang gua kita pakai 950 mungkin sama ya 950 970 975 rambut rambut bisa teman-teman semua ya di sini setiap song biasanya ada yang sekitar jalan 30 detik nih ada yang satu menit jadi drum kitnya berubah jadi pertanyaannya Bang gimana sih cara menguncinya biar nggak berubah lagi nah disini di keyboard gua terangin gua jelasin dah ya gua jelasin gimana sih cara menguncinya ya bentar ya Nah ini keyboardnya kita jadi gue mau jelasin nih di keyboard gua ini ada tandanya dua ada P yang plus kayak gini P nah nah satu lagi biasanya ada S Rupiah S aja S doang Oh good ini ada S nya A yang S kayak gini nah kalau yang P kayak gini udah P kayak gini jadi dia udah exitnya udah jalan walaupun nggak dirobah rangkitnya ya tetap jalan kawan-kawan kita cepat ya nah ini lagu ini ya boleh-boleh saja ya jadi drum kitnya nih Hai nah ini apa Dari-boleh karena kagenang ya kadang-kadang demi nah jadi nggak berubah dia nah nah ini nggak berubah jadi ini Hai P kayak gini Hai ada yang yang huruf S tadi harus kita kunci ah ini lagu misalnya lagu pasrah inilah ya ini gua disini gua taruh kodenya S jadi S ini selalu berubah jadi kayak simpel aja jadi S kalau huruf P kayak gini itu rangkitnya gak berubah jadi gua jelasin gimana sih berubahnya bang nah sekarang kita putar berubah belum detik yang berapa nanti berubah dia sendiri belum berubah ya berubah dia ngaco bunyinya ngaco bunyinya jadi gimana sih solusinya bang nah gua jelasin kita ambil lagunya pasrah C kayak gini jadi kita putar kita masuk ke mixing konsol mixing konsol pas jalan lagunya kita ambil drum kitnya ini drum kitnya ini nah ini bikin ke bawah bikin ke atas nah satu drum kit di gendang ya yang kedua ke drum kitnya lagi nah ke channel yang channel C kecil ke C ya kita ganti drum kitnya lagi ini ke atas nah yang ini lagi nah ini kak drumnya drumnya juga jadi kayak gini gitar bassnya gak usah gak akan berubah gitar bassnya ah gak akan berubah lagi dia sampai selesai lagu ya oke itu aja ya sampai selesai lagu gak akan berubah ya mungkin itu aja penjelasan dari gua semoga bermanfaat pada semua dan untuk memberku itu aja mungkin ada cara lain tapi itu cara simpelnya dari gua ya terima kasih thank you assalamualaikum terima kasih